Kalau boleh kenal aja, aku bisa jaga rahasia soal maledah. Jangan sebarang. Oke, sorry. Aku gak bermasuk untuk menyinduh belakang. Aku kesini karena tadi gak sengaja di jalan aku melihat mobil Mbak Wilga. Jadi aku ikutin mobil Mbak Wilga, ternyata Mbak Wilga datang kesini. Aku cuma mau ucapin makasih aja sama Mbak Wilga. Karena omongan kemarin, aku tidak tahu dimana keberadaan terikutnya. Oke. Udah itu aja. Kalau itu aja, silahkan pergi dari sini. Oke. Apa yang gak akan pergi? Silahkan pergi dari sini. Tapi satu hal lagi, Mbak Wil. Kau boleh kenal aja, aku bisa jaga rahasia soal maledah. Aneh, Bin Ajaib. Hari ini Bu Bos akrab banget sama Tasya. Padahal gak biasanya, Bu Bos bisa sedekat itu sama orang lain. See you, Mbak Wil. See you, Mbak Wil. Kayaknya Tasya tadi dengar deh, semua hubungan aku di makamnya Malida. Awas aja kalau dia berani macam-macam sama aku. Mbak Wil. Mbak Wil. Mbak Wil. Apa yang ini? Saya habis melihat penampakan. Maksudnya? Iya. Saya melihat Bu Bos cicat sama Tasya tadi. Kok bisa sih? Atau jangan-jangan Bu Bos satu prinsip nih ya. Sekarang Bu Bos satu circle sama Tasya ya. Satu circle, satu prinsip? Gak ngerti saya. Maksudnya satu circle, satu prinsip. Tasya sama Bu Bos itu sama-sama mencari kebahagiaan dengan merebut laki orang. Ngomong apa? Kamu ngomong apa tadi? Laki orang? Enggak, sekali lagi. Enggak, enggak. Satu prinsip, prinsip apa? Prinsip satu tujuan satu. Ini untung kamu ya, aspri saya ya. Kalau kamu orang lain, saya bikin perhitungan sama kamu dengan ngomong kayak gitu. Jangan ngomong Bu Bos, saya kan cuma bercandia, bercandia. Udah deh, Jar, bisa gak sih jalan bercanda sekarang? Ini bukan waktu yang tepat. Sekarang saya tanya sama kamu. Ada hasil gak kamu nyirmasan gak? Ketemu gak? Gak ada. Saya udah cari ke parkiran satu, parkiran dua. Tapi Pak Bos gak ketemu. Jangan-jangan Pak Bos gak kesini ya. Jangan-jangan Mas Aga udah pergi dari sini ya? Oh, gak mungkin. Soalnya kata orang yang pengunjung, eh pengunjung, tamu yang ikut pemakaman mantan penuh kenangannya Pak Bos tadi. Katanya pemakaman baru aja selesai setengah jam yang lalu, Mas. Mas Harga kemana? Mana keteng. Mas jangan-jangan Mas Harga pergi buat cari Nabila lagi. Malah bengong lagi, Bu Bos. Di kuburan gak boleh bengong. Cabut-cabut aja gak ngomong-ngomong. Bu Bos! Alhamdulillah, Albi udah ketemu, Pak. Dan sekarang kita mau makan karena Albi dari kabur sampai sekarang belum makan juga. Papa doain, Albi baik-baik aja. Tapi tolong, Albi. Kamu jangan kabur-kaburan kayak gini ya. Ya, Pak. Maafin Albi ya. Albi nanti minta maaf ya kalau ketemu langsung sama Bunda. Kalau buat Papa, Papa bersyukur. Yang penting, Albi baik-baik aja dan Albi seberhasil ditemukan. Oh iya, Albi. Tadi waktu di pemakaman Tante Malida, Papa sama Oma itu ketemu dengan Bunda dan juga Bimumun. Jadi tadi Papa ketemu sama Bunda sama Bimumun di pemakaman Tante Malida. Terus gimana, Pak? Ya, tadi Papa sempat ngobrol. Papa minta maaf dan berusaha bujuk Bunda untuk kembali ke rumah. Tapi sepertinya Bunda masih butuh waktu untuk menenangkan diri. Jadi Bunda masih nggak mau pulang. Bunda masih marah sama kita, Pak. Iya, tapi Bunda hanya butuh waktu untuk menenangkan dirinya. Tapi insya Allah, Papa yakin sih, cepat atau lambat Bunda pasti akan kembali lagi ke kita semua. Raya, Albi, kalian semua tenang ya. Oma yakin Bunda pasti akan mengambil keputusan yang bijaksana. Dan insya Allah tidak lama lagi akan kembali ke kita semua. Kalian sabar aja ya. Iya, Oma. Iya, Oma. Oh iya, ayah ada dimana ya, Raya? Iya, ayah ada di samping aku. Papu mau ngomong sama ayah. Iya, sebentar aja. Iya, halo, Firman. Halo, Pak Arga. Pak Arga udah tau sekarang Nabila tinggal dimana? Tadi Albi bilang kalau Nabila pergi ke rumahnya Selvia. Tapi tadi saya udah kesana, Nabila nggak ada di sana. Oh, jadi sekarang mereka tinggal di rumah Selvia? Berarti nanti Pak Arga anterin Raya dan juga Albi ke rumah Selvia ya? Setelah mereka setelah makan, saya anter mereka pulang. Nanti saya kabarin lagi ya. Yaudah-yaudah, nanti berkabar aja. Sekarang saya mau nyetir dulu. Assalamualaikum. 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 Ternyata kamu udah tau lama kan? Kalau almarhumah Saskia itu adek aku. Kamu nggak deketin aku, kamu nikahin aku, itu bukan karena kamu cinta sama aku. Karena kamu mau nebus rasa bersalah kamu. Iya kan? Nabila, semua ini sama sekali bukan salahnya Firman dan bukan kemauannya Firman. Firman sudah berkali-kali minta sama Mama untuk bilang terus terang sama kamu soal ini. Tapi Mama melarang dia karena Mama takut. Mama takut pernikahan kalian batal. Ya Allah, apa yang harus aku lakuin sekarang? Rasanya aku masih kecewa banget sama Mas Firman, Mama Astahari dan juga Raya. Tapi aku nggak bisa ngebohongin hatiku sendiri. Kalau aku juga, aku juga kangen banget sama mereka. Dan aku juga masih sayang sama mereka. Aku mau keluarga yang baru aja aku bangun sama Mas Firman selamanya tetap utuh dan bahagia. Tapi kenapa berat banget setiap kali inget mereka ngebohongin aku? Raya. Raya akan mendapatkan kasih sayang dan juga cinta dari Bunda dan juga Ayah. Di rumah. Raya pulang ya. Terima kasih ya udah nolongin anak saya dan bujukin dia. Oh iya, Mbak Nabila. Perkenalkan, ini Pak Firman. Pak Firman ini sekarang adalah pemilik radio Melody Family yang baru. Oh iya. Mbak Nabila. Tapi aku nggak mungkin bisa menjalani ini semua tanpa bantuan dari seseorang itu. Dan seseorang itu, itu ialah kamu. Mbak Nabila. 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 Ya Allah, aku mohon petunjukmu. Gimana bisa aku ngelengin kekecewaan ini. Sementara di sisi lain aku masih mencintainya. Kenapa rasanya nggak bisa sama seperti dulu? Tolong bantu aku sembuhin hatiku ya Allah. Dan tunjukkan kepadaku jalan yang terbaik. Tengah ёл. Tengah 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 Tengah